Tidak ada sebuah kota ini, tidak ada sebuah kota ini. Tidak ada sebuah kota ini, tidak ada sebuah kota ini. Tidak ada sebuah kota ini, tidak ada sebuah kota ini. Akhirnya mereka pergi ke sebuah rumah, yang rumah itu sederhana namun sangat asri, banyak pepohonan rindang hingga membuat suasana nyaman dan udara sejuk. Setelah mendapatkan kunci rumah Ana berterima kasih pada seseorang yang menolongnya. Makasih banyak ya mbak, oh ya kita belum kenalan, Ana mengulurkan tangannya dan disambut oleh wanita itu. Nama saya Ana, ucap Ana tersenyum. Saya Monika mbak, panggil aja Monik. Ana tersenyum senang. Tanpa ia sadari Stefan terus memperhatikan mereka, ya Stefan lah yang menyuruh Monik membawa Ana ke rumah ini, ia tidak akan membiarkan begitu saja istrinya di luar sana. Maafkan mas sayang, mas akan menjemputmu. Batinnya sambil meneteskan air mata, tidak sanggup melihat sang istri sendiri di luar sana meski hanya sekejap. Di sisi lain, Jonathan tertawa bahagia mengetahui rencananya berhasil, ia yang mengirimkan foto itu pada Stefan agar rumah tangga Stefan hancur. Ia sangat marah karena Stefan membatalkan kerjasama mereka juga memutuskan pertemanan. Stefan yang tahu jika ia suka sesama jenis dan juga tahu jika yang memberi obat perangsang waktu itu adalah dirinya, dan Stefan langsung membatalkan kerjasama mereka membuat Jonathan murka. Sehingga ia bertekad akan menghancurkan Stefan. Begitulah Jonathan yang selalu terobsesi terhadap sesuatu, jika ia menginginkan maka ia harus mendapatkannya, jika tidak bisa mendapatkannya maka ia akan menghancurkannya. Kau akan menerima semuanya Stef, jika kamu tidak bisa kumiliki maka tidak ada seorang pun yang bisa memilikimu. Ucapnya sambil mengepalkan tangannya. Hari sudah malam dan suasana sangat sunyi, Ana merasa kesepian di rumah itu sendirian. Biasanya Stefan akan selalu ada bersamanya dan menghiburnya jika ia sedang sedih. Mas, ucapnya liri dan meneteskan air mata, terbayang saat-saat bersama sang suami. Ana kembali menangis saat mengingat semua kenangan bersama Stefan, hingga suara ketokan pintu menyadarkannya, dengan cepat ia menghapus air matanya dan melihat siapa yang datang. Top! Top! Ia sebentar, sahut Ana dari dalam rumah. Ia membuka pintu dan melihat Monik di depannya. Eh Mbak Monik, mari masuk Mbak, tawar Ana. Gak perlu Mbak, saya mau memberi ini aja, Monik memberikan bungkusan pada Ana. Ada sedikit makanan buat Mbak, Mbak pasti belum makan kan? Secara Mbak baru di sini dan belum tahu di mana mencari penjual makanan, jelas Monik tersenyum. Makasih banyak ya Mbak Monik, saya tidak tahu harus bilang apa sama Mbak, Mbak sudah banyak membantu saya. Tidak usah sungkan begitu, ini ambillah. Ana mengambil pemberian Monik. Sekali lagi makasih ya Mbak. Setelah Monik pulang ia membuka bungkusan itu, terdapat banyak makanan. Yang herannya kenapa makanan itu semau makanan kesukaan Ana, ia merasa heran dari lahap Ana memakan makanan itu hingga habis. Alhamdulillah ya Allah, ucapnya setelah menghabiskan semua makanannya. Dari mana saja kamu Steph? Tanya Papa saat Stefan baru saja masuk ke dalam rumah. Luar, jawab Stefan singkat kemudian masuk ke kamar. Kamar bawah di mana ia menempati kamar itu semenjak Ana hamil 4 bulan. Papa tahu kamu tidak akan membiarkan istrimu sendiri di luar sana, Steph, ucap Papa dalam hati sambil tersenyum. Ia tahu jika Stefan diam-diam mengikuti Ana. Di dalam kamar Stefan merebahkan tubuhnya, air matanya kembali berlinang. Ia menyesali perbuatannya pada sang istri, tidak seharusnya ia meragukan Ana. Seharusnya ia percaya jika Ana bukanlah wanita murahan seperti yang di foto itu. Sekelebat kenangannya bersama Ana berputar di memorinya, dan air mata terus mengalir membasahi wajahnya, entah sampai kapan kini ia sudah tertidur karena lelah semalaman menangis. Seperti biasa Stefan sudah berangkat ke kantor namun berbeda kondisi, biasanya ia ke kantor dengan hati gembira namun kali ini dengan suasana hati yang tidak baik karena jauh dari istri tercinta. Cepat ke ruanganku Stefan mematikan sambungan telponnya, ia baru saja menelpon Andre dan menyuruhnya datang ke ruangannya, ada hal penting tang ingin ia bicarakan. Cuma butuh waktu 2 menit Andre sudah sampai ke ruangan Stefan. Apa sudah mendapat buktinya? Tanyanya langsung saat Andre sampai ke ruangannya. Ia memerintahkan Andre untuk mencari bukti jika foto kemarin bukanlah Ana. Ia sebenarnya yakin bukan Ana, hanya saja ia ingin bukti siapa yang telah memfitnah istrinya. Ini Andre memberikan amplop coklat pada Stefan, dengan cepat Stefan membuka amplop itu dan membaca isinya. Betapa kagetnya ia mendapatkan laporan jika yang melakukannya adalah Jonathan. Gue harus menemui Ana dan membawanya pulang. Ucap Stefan Sebaiknya jangan dulu Steph, takutnya Jonathan akan mengincar Ana. Saat ini ia tahu jika kau sudah mengusir Ana, jadi jika kau membawa Ana kembali gue takut ia akan melukai dan mencelakai Ana. Saran Andre, mereka tahu jika Jonathan adalah pria kejam yang akan menyingkirkan apapun dan siapapun yang menghalangi ambisinya. Lo benar Andre, gue harus kasih perhitungan terlebih dahulu pada banci itu. Stefan mengepalkan tangannya geram, karena ulah Jonathan ia harus berpisah dengan istrinya. Di tengah pembicaraannya dengan Andre, ponselnya berbunyi notifikasi, ia segera melihat. Bibirnya kembali melengkung melihat apa yang ada di ponselnya, ternyata Monique mengirimi foto Ana saat sedang menikmati udara sejuk pagi hari di halaman rumah. Monique sebagai utusannya selalu mengasih kabar tentang Ana, dengan begitu ia merasa sedikit lega mengetahui keadaan istrinya. Kok gak aktif-aktif sih, Gumam Fia sambil menatap layar ponselnya, dari tadi ia mencoba menghubungi nomor Ana tapi tidak dapat dihubungi. Ia menjadi khawatir saat tahu Ana pergi dari rumah Stefan. Cekah Ah, kesalnya kalau melempar ponselnya ke tempat tidurnya. Kenapa sayang? Tanya Brian melihat istrinya kesal. Ana yang, aku khawatir banget sama dia. Kamu gak perlu khawatir, Ana aman di tempatnya. Jawab Brian menenangkan Fia. Aman Maksud kamu, kamu tahu di mana Ana sekarang? Heem, Ana sekarang berada di tempat yang aman, Stefan tetap menjaganya walau jarak mereka jauh. Maksud kamu yang? Tanyanya yang masih belum mengerti, bagaimana bisa Stefan menjaganya sedangkan mereka sedang bertengkar hebat. Stefan membayar orang untuk menjaga Ana, dan seolah mereka bertemu kebetulan, Ana sekarang tinggal di daerah kecil dan dia akan aman di sana. Jelas Brian. Jadi maksudnya Stefan tidak benar-benar mengusir Ana? Yang gak lah, dia sangat mencintainya mana mungkin dia tega mengusirnya. Jika dia mencintainya terus apa sekarang? Dia membiarkan Ana pergi. Jonathan mengincar Ana, dia akan mencelakai siapa yang mendekati Stefan, itu sebabnya Stefan berpura-pura melepas istrinya agar bisa melindungi Ana. Panjang lebar Brian menjelaskan barulah Fia paham. Aku mengerti sekarang. Sahutnya tersenyum. Terus di mana alamat Ana sekarang? Aku mau menemuinya. Tidak bisa honey, orang-orang Jonathan pasti masih berkeliaran di luar sana, takutnya jika ada orang-orang terdekat yang menemuinya maka akan bahaya bagi diri Ana. Baiklah, aku akan menunggu, semoga saja Ana baik-baik saja. Sudah dua hari berlalu semenjak Stefan mendapatkan bukti dari Andre, kini semua bukti sudah ia kantongkan sehingga ia akan lebih mudah melawan Jonathan. Stefan dan Andre melajukan mobilnya ke kediaman Jonathan, dan kedatangan Stefan disambut dengan baik oleh Jonathan. Jonathan berpikir bahwa Stefan berubah pikiran dan mau hidup bersamanya, ternyata ia salah, Stefan langsung menghajar wajahnya saat datang. Bug! Brengsek, bang asteris, asteris T. Stefan terus memukul wajah Jonathan hingga babak belur, wajah yang awalnya tampan kini tak berbentuk karena lebam. Tak mau kalah Jonathan juga membalas pukulan Stefan, namun tenaganya kalah dengan Stefan. Ia berteriak memanggil anak buahnya namun tidak ada yang datang. Kami pikir mereka akan datang ha? Ucap Stefan tertawa semir. Anak buah Jonathan sudah ditangani oleh Andre. Steph, apa yang kau lakukan, aku salah apa? Pekik Jonathan dalam pukulan Stefan. Jangan berlaga bodoh kamu, kamu pikir saya tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan ha? Ucapnya sambil memukul keras wajah Jonathan hingga membuat Jonathan tak berdaya. Tak lama polisi pun sampai dan mengamankan Jonathan, ia dibawa ke kantor polisi atas tuntutan Stefan. Lihat aja Steph, aku akan balas kamu. Cam kan itu. Tekannya dengan tatapan sinis. Stefan lega sekarang Jonathan sudah dibawa ke kantor polisi, dengan begitu ia bisa menjemput istri tercintanya. Ia sangat merindukan istrinya. Mas akan kesana menjemputmu sayang. Gumamnya dengan raut wajah bahagia. Selamat menikmati.